Gelaran KTTK 22-2022 telah resmi digunakan oleh Presiden Jokowi Dodo di Apurva Kempinski, Bali pada selasa 15 November. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi Dodo menyatakan bahwa negara-negara yang 20 harus sama-sama menghentikan perang. Menurut Presiden Jokowi, apabila perang tidak diakhiri, maka dunia akan sulit untuk bergerak maju. Selain itu, apabila perang tidak diakhiri, maka akan sulit untuk mempertanggungjawabkannya kepada generasi mendatang. Dalam pengantarnya, Presiden juga mengingatkan kepada negara G20 agar tidak jatuh ke dalam perang dingin lagi. Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa gelaran KTTG-20 tahun ini harus membuat kesepakatan. Menurutnya, semua pihak ini sedang mengarahkan pandangannya ke KTTG-20. Untuk itu, Jokowi menginginkan agar G20 kali ini tidak boleh menghasilkan kegagalan. Sebagai Ketua Presidensi G20 Indonesia, Jokowi menyatakan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan lebar di antara anggota G20. Ia lantas menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki belasan ribu pulau hingga ribuan suku bangsa. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan. KTTG-20 di Bali dihadiri oleh 17 pemimpin negara anggota, termasuk Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, dan Presiden China, Xi Jinping. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation. And future generations, we should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. Yang mulia, Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!